Intro Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal Nanti mungkin lebih jelas dengan yang saya sebutkan Mbak Asma ya Saya selaku kuasa hukum dari Mbak Asma Nadia Saya anak sopa itu ingin memberikan kualifikasi terkait dengan pemberitaan yang ramai di media sosial maupun media konvensional Terkait dengan film air mata di Idul Zajada Jadi dalam pemberitaan itu dinyatakan bahwa film air mata di Idul Zajada itu adalah film yang diadopsi dari novel Ibu Asma Nadia Perlu kami klarifikasi bahwa sampai dengan hari ini klien kami Asma Nadia tidak pernah dimintai izin oleh pembuat film air mata di Idul Zajada Untuk menggunakan judul film yang memiliki kesamaan secara substantif dengan judul novel klien kami yang berjudul Cinta di Idul Zajada Nah perlu kami sampaikan ya bahwa novel klien kami ini jadi semua tentu sudah mengetahui ya bahwa Ibu Asma Nadia adalah pengarang novel yang sangat produktif Yang novelnya banyak sekali dijadikan film di beberapa produksi film di Indonesia Nah sampai hari ini ya klien kami Asma Nadia menyatakan bahwa tidak pernah dihubungi atau dimintai izin oleh pembuat film air mata di Idul Zajada Untuk menggunakan judul film yang memiliki kesamaan secara substantif dengan judul novelnya Nah sementara ya terkait dengan pemberitaan yang begitu ramai yang menyatakan bahwa film air mata di Idul Zajada itu diadopsi dari novel klien kami Klien kami tentu mendapatkan pertanyaan yang luar biasa banyak dari penggemarnya khususnya penggemar novel Cinta di Idul Zajada ya Mereka minta publikasi apakah betul memang film itu merupakan adopsi dari novel Bial Nah disini kemudian perlu kami meluruskan bahwa berita itu sangat menyatakan ya Dan ditegaskan sekali lagi bahwa klien kami tidak pernah dimintai izin ya Ataupun dihubungi untuk menggunakan judul film yang memiliki ketamaan secara substantif dengan judul novel klien kami Cinta di Idul Zajada Nah atas dasar pesiwa ini kami menduga ya Kami menduga ada indikasi terjadi pelanggaran hak atau kekayaan intelektual terhadap karya dan klien kami Nah untuk lebih jelasnya ya nanti akan dijelaskan oleh klien kami Tapi kami menghimbau ya Karena ada indikasi terjadinya pelanggaran hak atau kekayaan intelektual klien kami Kami menghimbau kepada pihak produser ya Karena sesungguhnya kami harus sampaikan bahwa Klien kami sudah pernah menghubungi ya secara kekeluargaan Lalu kemudian sudah juga mengirimkan surat klarifikasi secara resmi Namun sampai dengan hari ini tidak ada respon ya Dari pihak pembuat film air mata di Idul Zajada Nah kami akhirnya hari ini menyampaikan Sekaligus juga mengklarifikasi pemberitaan bahwa memang Tidak ada sama sekali izin ya Untuk menggunakan judul sesuai dengan judul novel klien kami Yang memiliki kesamaan sesuai Supaya masyarakat atau penggemarnya Ibu Asma Nadia memahami dengan betul bahwa Itu bukan apa namanya Seperti yang diberitakan bahwa itu diadopsi dari novel beliau ya Dan untuk itu kami menghimbau kepada apa namanya Pihak produser ya Untuk bisa mengklarifikasi ya Mohon untuk menanggapi surat yang sudah kami kirimkan Untuk bisa mengklarifikasi terkait dengan masalah Yang kami duga ada indikasi pemberitaan Setelah itu dan kami persilakan kepada klien kami Ibu Asma Nadia Ya tentu masyarakat sudah tahu semua Beliau adalah pengarang novel yang luar biasa Best seller di mana-mana ya Kami persilakan Brasma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Terima kasih Untuk media dan juga masyarakat Yang sudah menyempatkan hadir Menimak Dan memberikan perhatian terhadap buku tarian saya Cinta di Ujung sajadah yang terbit Tahun 2008 Dan kaitannya dengan film Air Mata Di Ujung sajadah yang menulis tahun 2023 Jadi Bu Anna sudah Menyampaikan bahwa ikhliar kekeluargaan Sebetulnya sudah kami lakukan Sebagai intikat baik gitu ya Alih-alih langsung mengadakan platform Tapi demikianlah adanya Saya hanya di luar yang lain adalah Saya pikir masalah ini sejatinya Menyangkut kepentingan masyarakat penulis Di seluruh Indonesia Jadi bukan asma Nadia pribadi Saya Alhamdulillah sejauh ini sudah menulis 180 buku dengan antologi Ada sekitar 80-an yang asma tulis pribadi Kemudian diantaranya Ada 14 yang sudah dikirimkan Yang akan ditayang Ketualangan anak penangkat hantu Nanti tahun, gak tau tahunnya ke tahun depan Kemudian ada 7 sinetron yang sudah diantar Salah satunya ada catatan hati seorang istri Ada jangan bercerai benda juga yang sedangkan Dan saya kira Saya melalui proses conference ini Melalui press conference ini Dan langkah-langkah ke depannya Saya ingin menegaskan bahwa karya Hasil jeripaya Dan seluruh kreasi kata dari teman-teman penulis Karena asma mewakili Asma adalah pendiri bersama kakak Kami mendirikan forum linkartena Itu forum pengadaran penulis muda di tanah air Kita punya lebih dari 5.000 anggota Dan selama 3 tahun ini Sejak pandemi ini Saya menjadi host acara belajar dari bintang Yang tujuannya antara lain adalah memberikan ruang belajar dan edukasi gratis bagi para penulis di tanah air agar mereka antara lain mengetahui hak dan kewajiban Dan kemudian saya berharap kreasi kata dari teman-teman penulis akan terus dihargai di lindungi dan tidak disepelekan hanya dengan sedikit modifikasi Kemudian saya percaya di dunia literasi baik tulisan, lisan, atau audio visual Judul, sinopsis, ide itu memiliki nilai yang sangat tinggi Dimana tentunya seseorang membutuhkan proses panjang untuk menemukan ide atau judul yang menurutnya sempurna Maka dari itu penting untuk hak-hak tersebut dilindungi Ada satu hal yang berubah dari Asma Nadia setelah film Surga Yang Tak Dirindukan, Tayang, dan Box Office nomor 1 waktu tahun 2015 Adalah bahwa sejak itu saya kalau memilih judul tidak hanya mencari satu judul untuk buku saya Dan kemudian saya tidak pernah, ini sedikit bocoran nih buat teman-teman yang suka menulisnya Saya tidak pernah lagi mencari judul hanya untuk buku Tapi saya sudah mencari judul yang menurut saya akan megah ketika ditaruh di layar lebar Jadi itu perbedaan Asma Nadia sebelum Surga Yang Tak Dirindukan dan setelahnya Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Ana tadi Dalam kesempatan ini saya Asma Nadia ingin menambahkan keterangan mengenai judul novel Yang berjudul cinta di Hidung Sajada Ini pada tahun 2008, ini proses perubahan covernya nih teman-teman Jadi ini edisi yang pertama Edisi pertama yang diterbitkan oleh Lingkar Pena Publishing atau Grup Nizan ini tahun 2008 Kemudian dari siapa pulang, bestseller Kemudian ini diterbitkan oleh Asma Nadia Oh ini dulu Ini dulu Iya ini oleh penerbit Republika Ya penerbit Republika Kemudian dicatat nasional bestseller juga Lalu diterbitkan oleh Asma Nadia Publishing House Dan kemudian sampai saat ini Ini cover yang terakhir ya Diterbitkan oleh buku Republika Cinta di Hidung Sajada Jadi sudah melalui saya kira tidak banyak buku di tanah air yang diterbitkan Banyak gitu ya beragam penerbit gitu ya Artinya walaupun sudah pernah diterbitkan masih terus dan masih terus mengalami cetak ulang ya Dan ya artinya judulnya, isinya itu sangat lekas dengan pembaca Asma Nadia dan peminat buku di tanah air Maka dari itu ketika film Air Mata di Hidung Sajada rilis Terdapat begitu banyak media yang menyangkut kautkan saya dengan film tersebut Menyatakan bahwa film tersebut merupakan adaptasi dari karya novel saya yang berjudul Cinta di Hidung Sajada Ini ada dari Kata Data Ada dari Thisway.id Ada dari Mami Cos Kemudian ada dari Dix Dari Detik Sumut juga gitu ya Menyebutkan bahwa Di tengah maraknya film horor Thisway menulis seperti ini Di tengah maraknya film horor Kehadilan Air Mata di Hidung Sajada Di bioskop Nyatanya mampu menitra perhatian Yang dibintangin nama-nama populer Judul satu ini merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Asma Nadia Kemudian Detik.com mengatakan Film Air Mata di Hidung Sajada Sudah bisa kita nikmati di bioskop Sejak tanggal sekian Baru beberapa minggu setelah penayangannya Film ini banyak jadi pembicaraan Karena berhasil menguras air mata penonton Film yang disutradarai oleh Hal ini diadaptasi dari sebuah novel karya Asma Nadia Yang berjudul sama dengan filmnya Menariknya lagi Filmnya dimainkan oleh aktor-aktor ternama di Indonesia Anyway tentu banyaknya pemberitaan demikian Membuat saya harus menjelaskan Dan setiap kali ada yang nonton Itu nge-tag tiketnya dan bilang Mbak saya baru nonton film Mbak Mbak saya seneng banget Cinta di Hidung Sajada di filmkan Akhirnya Ini banyak sekali di DM Apakah ini pertanyaan mereka yang khas Apakah ini film Asma Nadia Saya penggemar kali Asma Nadia sejak lama Jadi tidak sabar untuk menontonnya Dan sebagai tambahan informasi Novel Cinta di Hidung Sajada Adalah salah satu novel Asma Nadia Selain Assalamualaikum Beijing Dan surga yang tak dihidupkan Yang paling banyak diminta oleh produser Bahkan saya juga mendapatkan tawaran Dari produser di Malaysia Waktu itu Cuma saya tidak bisa memberikan Karena pada saat itu Cinta di Hidung Sajada Terikat kontrak dengan sebuah PH Jadi akhirnya Saya tidak bisa meneruskan itu Nah melalui press conference ini Saya menegaskan Bahwa pihak pembuat film Air Mata di Hidung Sajada Sama sekali tidak pernah menghubungi saya Atau mengajak bekerja sama Dalam bentuk apapun Maka dari itu Saya merasa harus meluruskan Apa yang sebenarnya terjadi Saya tidak pernah sekalipun Diberikan notifikasi Atau dihubungi Terkait penggunaan judul film Yang sangat mirip Dengan judul karya saya Hal lain yang saya sangat sayangkan Adalah bahwa Pihak-pihak yang terlibat Dalam produksi film Air Mata di Hidung Sajada Tidak pernah menguruskan Pemberitaan yang ada Dan membiarkan publik berpikir Bahwa film tersebut Berupakan adaptasi Dari novel Asma Nadia Kemudian Pada produser film terkait Bahwa fase di Hidung Sajada Pada judul film tersebut Adalah fase Yang secara persis Terdapat pada judul novel saya Saya pun berupaya menjelaskan Bahwa novel tersebut Sudah rilis sejak tahun 2008 Jauh sebelum film Air Mata di Hidung Sajada Yang beliau bilang Mbak Asma kita sudah dari 2017 Saya demas Kalau hitung-hitungan tahun Kita sudah dari 2008 Dan kemudian Dalam pembicaraan tersebut Pihak terkait mengatakan Bahwa judul tersebut Didapatkan secara sekonten Saat melihat Salah satu adegan Mengindikasikan Bahwa judul terkait Muncul belakangan Setelah film diproduksi Dalam pembicaraan tersebut Bahkan terdapat respons Yang membuat saya Jujur merasa miris Dan sedih Dimana pihak terkait Menyampaikan Saran saya Mbak Asma Nadia Dikir-dikir Lalu Daftarkan Judul-judul bukunya Ke Pusbang Pusbang film itu Biasanya Teman-teman pasti tahu Yang mendaftarkan adalah Pihak production house Untuk judul-judul Yang akan dipilinkan Nah jawaban Dan pola pikir demikian Tentu saja Sangat membahayakan Masa depan Dan hak-hak Dari penulis Perlu digarisbawahi Bahwa Pusbang Merupakan tempat Suatu judul film Didaftarkan Dan dipastikan pula Bahwa judul film tersebut Tidak sama Atau mirip Dengan judul-judul film lain Yang pernah ada Oleh karena itu Pendantaran karya di Pusbang Tidak ada satu pautnya Dengan perlindungan Judul buku Dan hak-hak penulis itu sendiri Pernyataan tersebut Menunjukkan adanya normalisasi Terhadap praktik-praktik serupa Apabila pola pikir demikian digunakan Maka seluruh novel Cerpen Puisi Yang sudah dipublikasikan Buku di seluruh Indonesia Yang belum difilmkan Dapat mengalami hal serupa Perlakuan serupa Dimana judul karyanya Hanya diubah satu kata saja Dan hal tersebut Seolah-olah dibenarkan Jika produser Menganggap berhak Mengambil judul apa saja Yang tidak ada di Pusbang Maka semua penulis Di tanah air Harus siap Kehilangan hak mereka Baik atas judul Sinopsis dan lainnya Jika pemahaman tersebut Tidak diluluskan Dan apabila praktik Seperti ini Denormalisasi Maka bisa dipastikan Penulis menjadi Kihak yang paling dirugikan Saya pribadi Sangat dirugikan Atas peristiwa ini Sebab novel cinta Di Ibu Serjada Yang sebelumnya Sangat diminati oleh produser Sekarang akan menjadi Sulit untuk difilmkan Mengingat sudah ada Film dengan judul Yang sangat selupa Bahkan banyak lihat Mengira film tersebut Diadopsi dari karya Asma Nadia Jadi judul itu sudah dipilmkan Hal ini juga sudah Saya sampaikan Pada Juli 2003 Pada produser Air Mata Di Ibu Serjada Tapi respon Tidak terkait Seolah-olah Menormalisasi Apa yang Ia anggap Sebagai kebetulan Penulis lain Juga akan mengalami Kehujian sama Jika hal ini Benarkan Maka Maka dari itu Saya kira Demikian Jadi demikian Saya tidak hadir disini Video saja Sejak awal Sebenarnya ini pun Bukan pertama kali Asma Nadia Di Ibu Serjada Tapi saya tidak pernah Hadir sebelumnya Tapi setelah Berbincang dengan Mbak Ana Mbak Ana bilang Bahwa Mbak Asma Ini tidak boleh Dibiatan Karena jika dibiatan Maka ini akan berulang Dan jika Maksudnya Asma Nadia Yang sudah punya 108 buku 14 dikirimkan 7 di Sinatronkan Bisa Diperlakukan seperti ini Bagaimana nasib Berulis-berulis Di tanah air Yang ada di antara mereka Mungkin yang masih Dipabisi Atau baru Menerbitkan tarya Di aplikasi Keperulisan Dan belum dicetak Jadi mudah-mudahan Ini akan menyiapkan Menjadi sebuah awal Perjuangan Momen perjuangan Bagi penulis di tanah air Mohon doanya Mohon supportnya Terima kasih Belum sempat Berlain topi pendidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebenarnya sama atau bebas Mediannya adalah melalui Tapi kita tidak berharap Bikian Semua bisa dibicarakan baik-baik Kita bisa telah bersama Kalau bahasa kita itu tabayun Supaya kemudian Nanti ada kesimpulan Yang sama-sama Apa namanya Adil lah ya Baik bagi kumpulan kami Maupun bagi kompeten Maaf, tadi semuanya Tadi kan sempat di sini Kalau ternyata bukunya itu Haknya sudah dibuji sama satu pihak Bagi ada pihak yang dibuji kan Sudah dibuji sama satu pihak Tetapi kemudian Diterpanjang kontraknya Tapi tidak sempat diproduksi Tidak sempat diproduksi Artinya sudah kembali ke saya Artinya sekarang persoalannya adalah Kalau cinta di dunia saja Dan ini sekarang saya tawarkan ke PKK Gimana ya Bisa-bisa misalnya Kebanyakan PH menganggap Ini kan udah difilmkan Nah yang kedua Misalnya oke deh Suka dengan ceritanya Kita ubah judulnya Jadi saya jadi Ini yang punya judul awal Siapa? Kok jadi kayak indones Jadi ya Jadi kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!